Tetapi sekarang perawan itu kuno, nge-seks itu yang penting suka sama suka, nongki-nongki, karena gereja itu kuno, dan memang lucu seperti itu. Saudara-saudari semuanya, shalom aleikim, kita mau membahas mengenai setan modern, menyingkap kuasa gelap masa kini, seperti apa. Aku akan menyampaikan kepada saudara-saudari semuanya bahwa setan memiliki dua macam tipu muslihat. Yang pertama tipu muslihat pada zaman kuno, yang kedua tipu muslihat modern. Yang kuno bagaimana? Dengan menakut-nakuti orang, dengan mengatakan setan itu benar-benar ada, setan itu nyata, tidak hanya mujizat, tapi setan itu nyata. Bahkan yang nomor dua, setan sangat mengerikan. Hati-hati, kalau kamu melawan setan, tidak mungkin menang, sebab setan kuasanya besar. Itu pada zaman kuno. Maka pada zaman kuno orang takut mengenai kehadiran jahat, kehadiran kuasa jahat, ada banyak ritual, kurban, penyembahan pada agama-agama pada masa kuno. Sebenarnya ingin supaya setan tidak mengganggu. Itu tipu muslihat kuno. Setan itu memperbesar dirinya seakan-akan begitu, supaya orang takut dan ngeri. Tetapi pada zaman modern, setan memakai cara yang sedikit lain. Setan seperti menghilangkan dirinya. Supaya pada zaman modern ini orang tidak terlalu percaya tentang setan. Karena apa? Rasio sekarang. Rasio, sains, ilmu pengetahuan, teknologi, akal budi. Lalu menganggap setan itu tidak ada. Setan itu hanya isapan jempol masa kecil. Setan hanya dongeng-dongeng dari masa zaman dulu. Sehingga orang tidak menyadari sedang dikepung dan sedang berada di dalam peperangan melawan kuasa kejahatan. Itu pada masa kini seperti itu. Nah saudara-saudari, sesungguhnya kita berada di tengah pertempuran. Karena apa? Setan selalu ingin menjatuhkan kita. Setan selalu ingin merebut jiwa kita dari tangan Tuhan. Maka di dalam tradisi liturgi gereja katolik kita punya doa yang namanya doa santu Mikael. Yang kata-kata pertamanya adalah defendin nosin preliu. Yang artinya pertahankan kami dalam peperangan atau belalah kami pada hari pertempuran. Dan dalam gambar ini kita lihat, itulah yang kita alami hari demi hari di mana setan selalu ingin mengambil jiwa kita dari tangan Tuhan. Lalu kita akan maju sesuai dengan tema kita. Bagaimana peperangan melawan kuasa jahat pada zaman now ini, pada masa kini itu seperti apa? Tipu muslihatnya, kamuflasenya itu seperti apa? Aku akan memperlihatkan kepada saudara-saudari sembilan strategi setan. Yang pertama, strateginya adalah setan mengarahkan kita untuk menyembah ilah yang lain. Atau yang simpelnya adalah tahayul dan okultisme. Sebenarnya tahayul dan okultisme yang merupakan bagian dari penyembahan ilah lain adalah strategi masa kuno. Namun asiknya adalah strategi kuno ini masih berjaya sampai hari ini. Itulah kenapa kalau kita malam pasca selalu menolak tahayul, dalam arti menolak penyembahan alah lain, menolak setan, menolak okultisme. Dalam janji baptis pada malam pasca kita selalu menolak itu. Karena apa? Sekali lagi, ini strategi masa kuno, tetapi sayangnya masih selalu berhasil sampai hari ini. Ya kita dapat mudah sekali percaya mengenai hal-hal seperti itu. Bawang putih ngusir ini, benda ini ngusir itu, macam-macam lah. Kalau Anda tahu angka 4, itu angka mati, 13, angka sial, segala macam yang terkait dengan seperti itu. Bahkan pemakaian batu aki, kuku ini, kuku itu, dan lain sebagainya. Itu tahayul-tahayul pada zaman kuno yang sampai sekarang masih ada, yang melaksanakannya. Romo apakah masih ada seperti itu? Wah bertebaran. Dan harus jujur diakui orang-orang Katolik juga ada. Tidak sedikit yang masih percaya pada tahayul okultisme, yang datang ke pesugihan, untuk karir, untuk perkembangan usahanya, untuk segala macam datang ke orang pinter, paranormal, tidak normal. Ya gitu-gitulah, Anda tahu yang saya maksud. Itu masih ada sampai sekarang. Yang nomor dua strateginya adalah pseudoscience. Nah ini murni mulai zaman modern ini. Zaman kuno tidak ada, karena zaman kuno, sains atau ilmu pengetahuan teknologi sangat masih kuno. Belum berkembang. Nah yang dimaksud dengan pseudoscience adalah sok ilmiah, atau sok sesuai dengan ilmu pengetahuan, padahal sebenarnya enggak seperti itu. Pseudoscience sesungguhnya membungkus barang lama, yaitu tahayul dan okultisme dengan kemasan yang baru, yaitu sains. Barangnya lama, yaitu tahayul dan okultisme, tetapi kemasannya adalah kemasan baru. Kemasannya adalah kemasan sains atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, Anda bisa melihat gambar di sini. Ini sebenarnya tahayul dan okultisme ya. Tapi menggunakan kata lihat, energy, flow, divine energy map, dan sebagainya. Istilah-istilah yang dipakai, scientific, boleh dikatakan sangat sesuai dengan ilmu pengetahuan. Tetapi sesungguhnya kalau dibuktikan dengan mengundangkan ilmu pengetahuan, fisika, biologi, apapun, tidak cocok sama sekali. Tetapi istilah-istilah yang dipakai menjerumuskan orang dan menganggap itu bukan bagian dari tahayul. Bukan bagian dari okultisme, padahal sebenarnya bagian dari okultisme dan tahayul hanya dikemas dengan bungkus yang baru. Isinya lama. Sesungguhnya, strategi pertama dan kedua saling menjalin, saling menggerakkan, saling mempengaruhi, dan saling menguatkan. Tahayul dan okultisme pada zaman sekarang itu disuburkan oleh pseudoscience. Dan pseudoscience itu menggerakkan untuk orang yang percaya pada tahayul dan okultisme karena menyangka tahayul dan okultisme sudah bukan tahayul lagi. Karena dapat dijelaskan dengan kata-kata, istilah, terminologi yang saintifik sesuai dengan pengetahuan. Ini berbahaya sekali. Nanti di bagian-bagian terakhir contoh-contoh yang nyata dapat kuberikan kepada saudara-saudari. Oke, strategi yang ketiga ini baru dimulai tahun 60-an adalah revolusi seks yang dimulai dari negeri Amerika pada awalnya. Nilai-nilai tradisional mengenai seks dan seksualitas ditantang bahkan dicoba diruntuhkan untuk diganti dengan nilai-nilai yang baru yang dianggap cool, keren. Seperti apa? Kerennya itu? Contoh, pada zaman kuno seorang perawan kalau belum menikah itu ya perawan itu suci, perawan itu bagus, perawan itu murni. Tetapi sekarang perawan itu kuno. Kalau kamu menikah masih perawan, oh kuno sekali kamu. Tidak ikut perkembangan zaman. Tidak cool. Yang cool adalah kalau kamu menikah, kamu sudah tidak perawan itu cool, keren. Nah itu revolusi seks yang pada mulanya dimulai dari tanah Amerika dan sekarang tampaknya menyebar kemana-mana. Revolusi seks, pandangan-pandangan tentang seksualitas, tentang seks itu sendiri, nilai-nilai pada masa kuno, nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran gereja, sekarang ditantang dan dicoba diruntuhkan. Semua yang bergerak di balik itu adalah kuasa gelap. Dan sesungguhnya ini merupakan bagian dari kamuflase kuasa gelap yang mau merebut jiwa kita dari tangan Tuhan. Macam-macam lah itu gimmick-gimmick tentang itu. Yang keempat strateginya menggunakan media. Nah ada penemuan media yang baru, yang sangat cepat. Saya bukan mengatakan media itu dari setan, bukan ya. Media itu murni netral, itu penemuan manusia, perkembangan zaman karena ilmu pengetahuan, teknologi, hasil akal budi manusia. Nah yang disebut sebagai kamuflase kuasa jahat bukan medianya, tapi penggunaan medianya itu. Medianya sih netral, itu sama seperti pisau. Netral ya, pisau itu dapat Anda gunakan untuk memasak, masakannya Anda antarkan ke pasturan sehingga pastor bisa ikut menikmati makanan Anda. Tapi pisau yang sama bisa digunakan untuk mengancam orang, bahkan membunuh orang. Pisaunya netral, penggunaannya tidak netral. Nah disini sama, medianya netral, penggunaannya tidak netral. Dan setan menyelip di tengah, katakanlah begitu, mengacak-acak penggunaan teknologi sehingga diarahkan teknologi yang sebenarnya netral itu untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan gendak Tuhan. Silahkan Anda hitung sendiri, kerusakan di muka bumi yang terjadi oleh karena media. Yang diawali oleh media, dipicu oleh media, diperbesar oleh media, didorong oleh media, dan segala sesuatu yang terkait dengan itu. Kita bisa ingat peristiwa yang belum terlalu lama di negeri Perancis, bahkan orang ada yang digorok hanya karena hoax. Lalu itu ada seorang anak yang membuat hoax, lalu gurunya dibunuh karena soal-soal penistaan agama. Tidak hanya itu, ada banyak sekali hoax, kabar bohong, berita bohong, yang membuat hidup kita, dunia kita hancur, berantakan. Yang kelima, seks dan media. Ini digabungkan tadi. Yang ketiga dan yang keempat, revolusi seks, dipertemukan, diramu, digabung dengan media. Anda tentu kenal dengan ini ya, logo peringatan ini tahu ya. Siapa yang enggak tahu? Kalau enggak tahu berarti Anda suci sekali pasti. Atau nomor dua kemungkinannya Anda gaptek sekali, enggak bisa menggunakan teknologi. Nah pasti Anda tahu logo seperti ini ya. Kenalkan ya, tahulah ya. Kita lihat ada berita, pornografi masih merajai konten negatif internet Indonesia. Lihat ya, ini belum terlalu lama kabar ini. Bahkan dikatakan ini 2021, ini belum lama. Kominfo menemukan 1,1 juta konten pornografi di internet sepanjang 2021. Ini konten pornografinya loh, yang 1,1 juta. Yang akses berapa? Ini kontennya. Dan itu yang ditemukan oleh Kominfo. Kominfo tentu tidak bisa menemukan semuanya, bukan? Mengerikan, bukan? Seks dan media ketika diramu, itu kamuflase yang luar biasa. Yang ini menghiasi hari-hari kita sehari-hari, menghiasi dunia kita sekarang. Tapi sesungguhnya kalau Anda mengerti, itu kamuflase, kuasa gelap yang bekerja di balik itu semua. Mungkin Anda mengharapkan ketika saya bicara mengenai kuasa gelap, saya bicara mengenai dukun. Nah itu barang kuno, itu sesuatu yang sudah kuno. Meskipun di dalam strategi pertama tadi, masih laku juga untuk zaman modern. Setan bergerak lebih jauh daripada itu. Setan bergerak yang melebihi apa yang kita bayangkan. Apa yang pada masa kuno berhasil, pada masa sekarang tidak terlalu berhasil. Sehingga setan menyesuaikan dengan hidup kita dalam cara mereka menjaring jiwa-jiwa untuk diajak ke neraka. Seks dan media ini salah satunya. Anda tahu, ada juga Instagram. Apakah di Instagram ada pornografi? Ya mungkin ada, tapi umumnya tidak ada karena akan kena blokil ya. Tetapi konten-konten yang mengarah kepada pornografi atau sekurang-kurangnya membuat toleransi kita menjadi jauh, ada banyak. Anda tentu tahulah istilah ini, pemersatu bangsa. Kalau Anda tidak tahu, mungkin Anda terlalu alim. Mungkin Anda tidak tinggal di bumi. Atau mungkin Anda tidak tahu Instagram. Atau mungkin Anda gap-tech. Tidak mengerti teknologi. Tapi kalau Anda tahu istilah pemersatu bangsa, ya oke lah Anda tahu. Itu berarti Anda masih tinggal di bumi. Yang saya maksudkan adalah, Instagram yang mengandung visual yang kuat itu, memang bukan untuk konten pornografi, tetapi untuk membuat toleransi kita terhadap pornografi, terhadap paparan ketelancangan, terhadap paparan nudity, itu menjadi lemah. Artinya kita lalu menjadi sangat toleran. Ah, itu biasa sekarang. Kalau cuma kelihatan bikini begitu, biasa saja. Itu tidak ada yang heboh. Anda bisa tahu ya, hal seperti ini. Ini saya sengaja tutup lah ini ya. Viral ya. Ada namanya di situ. Sepuluh potret cantik, nama Sang Pemersatu Bangsa Viral. Dan ini bukan satu-dua loh kalau Anda buka Instagram loh. Pemersatu Bangsa itu ya. Instagram yang banyak juga manfaat. Positifnya orang bisa berdagang, bisa berusaha, menawarkan usaha, menawarkan produk. Yang di situ, penggunaannya diarahkan oleh kamuflase kuasa gelap untuk membuat kita terarah kepada konten pornografi, terarah kepada ketelanjangan. Apa yang visual itu mengarahkan dalam arti menggiring kita pelan-pelan tanpa kita terasa sedang dikiring ke arah pornografi, ke arah ketelanjangan dengan tanpa merasa itu risih. Karena apa? Menggiringnya pelan-pelan. Kalau langsung, ya kita akan langsung kerasa. Ini menggiringnya pelan-pelan karena dari dulu pelan-pelan revolusi seks, kemudian media. Media digabungkan dengan revolusi seks. Lalu tahun 90-an makin ke sini, 2000 awal. Lalu 2010 awal ketika internet makin cepat juga di Indonesia. Lalu 2015 ke sini makin marak. Lalu hal-hal seperti ini menghiasi kita sehari-hari. Apakah ini bukan sesuatu yang berjalan menurut dunia atau logika manusia saja? Bukan. Di balik itu kuasa jahat. Selanjutnya yang nomor enam, strategi yang dipakai setan adalah pro-choice yang kita kenal sebagai aborusi. Sudah-sudah nih, kalau kita perhatikan yang tadi dari revolusi seks, kemudian media, kemudian penggabungan seks dan media, ujung-ujungnya ke sini. Anda tahu enggak film-film itu dirancang pelan-pelan menuju ke arah itu semua, ke arah revolusi seks. Kalau Anda lihat film barat terutama, film action atau apapun, nanti umumnya akan ada adegan ciuman, setelah itu percintaan. Ujung-ujungnya akan ke mana? Seks. Film-film yang menerpa kita, itu ujung-ujungnya pasti ada adegan seks. Dan itu bukan tidak dirancang. Kita sekarang menganggapnya itu ramah terlalu sensi mengenai seperti itu. Itu kan seni, itu kan sesuatu yang sekarang sudah tren. Memang namanya adegan film laga ya harus ada adegan romantiknya ramah. Ya, Anda boleh menyimpulkan begitu. Tetapi, kalau kita melihat bagaimana revolusi seks digabungkan dengan media, dan media kemudian sampai pada soal laborsi, akan ke sana. Maksudnya apa? Kita dipaparkan terus kepada kita hal-hal yang seperti itu, sehingga mau tidak mau, otak kita tercuci. Sehingga kalau ada percintaan, lalu adegan seks dalam sebuah film, kita menganggapnya biasa saja. Padahal, hampir semua film barat yang menerpa kita, dan hampir semua adegan-adegan seks itu terjadi di luar perkahwinan. Maksudnya, dalam cerita itu, bukan orang-orang yang terikat perkahwinan yang melakukan adegan seks. Anda ngerti maksud saya? Itu pelan-pelan kita dicekoki dengan itu, sehingga menganggapnya biasa. Lalu itu akan terjadi di dunia nyata, ya mungkin di Indonesia belum, saya enggak tahu, tapi di dunia barat memang sudah sampai ke sana ya. Seks orang dengan siapa saja, yang penting suka sama-suka, kan begitu. Lalu nanti kalau terjadi kehamilan, lalu orang mengambil langkah, ya di-aborsi saja. Pro-choice, kenapa? Wanita punya pilihan, bukan? Ini tubuhku sendiri, maka aku boleh membuang apa yang ada di dalam tubuhku. Itu kata orang-orang yang menginginkan aborsi dilegalkan. Aborsi pembunuhan. Pembunuhan selalu merupakan pekerjaan kuasa gelap. Dan itu semua, saudari-saudari, itu dirancang oleh setan. Tidak demikian begitu saja, tapi itu dihembuskan kepada kita setiap kali. Ini nyambung sekarang nomor tujuh, relativisme moral. Anda tahu ya, pada zaman kuno kalau orang hidup dalam perkahwinan itu dipuja-puja dalam artinya itulah yang benar. Tetapi sekarang itu kuno, bukan? Pada masa kuno dikatakan menikah itu suci. Sekarang menikah itu kuno. Karena kalau bisa nggak menikah, ngapain menikah? Yang penting kan kumpul kerbau itu loh. Atau gambar ini, Anda tahu maksudnya apa? Ngeseks itu setelah menikah kalau zaman kuno. Nilai tradisional, sesuai dengan ajaran gereja. Tapi sekarang apa? Ngeseks itu yang penting suka sama suka. Ini ada perubahan dalam cara berpikir. Nggak tahu apakah sudah sampai di Indonesia atau tidak. Tapi paling kurang, ini sebagai suatu pemikiran dunia sekarang ini, arahnya makin ke sini. Makin ke arah seperti ini. Kalau kita lihat bahkan dalam tayangan-tayangan, artis-artis bicara mengenai itu dengan sangat vulgar. Yang penting seks itu suka sama suka berada. Kenapa? Ya kan dilakukan dua orang, suka sama suka ngapain kamu ribut? Kan itu urusan kami berdua. Dan tiga hal tadi itu menggerakkan satu sama lain. Seks dan media menggerakkan pada aborsi. Itu digerakkan juga oleh relatifisme moral. Relatifisme membuat orang tidak peka terhadap seks dan media yang memapar kepada kita terus. Hujung-hujung kepadanya. Muter, muter terus. Tiga hal tadi itu. Di bagian depan tadi dua juga saling memutarkan. Ini juga tiga ini akan saling memutarkan juga. Dan ini muter, saling menggerakkan, memberi tenaga. Yang nomor delapan, strategi setan. Itu bergereja itu kuno. Ya, gereja itu tempatnya orang tua. Tidak cool. Kalau cool itu jangan ke gereja. Ngapain ke gereja? Gereja itu sudah rambut putih ya. Nanti kalau sudah mau mati, kamu cari gereja. Kalau belum putih, belum mau mati, ngapain gitu? Mending ajep-ajep. Mending kita nongki-nongki. Karena gereja itu kuno. Ini dihembuskan makin ke sini. Maka itu setan mengadakan strategi itu supaya tidak ada lagi orang yang percaya kepada Yesus. Ataupun kalau percaya tipis. Nah, itu masuknya ke nomor sembilan. Karena kalau nomor delapan itu tujuannya supaya gak ada lagi manusia nyembah Allah. Penyembahan yang benar tentu saja. Karena penyembahan yang benar kita tahu ada di dalam gereja Tuhan. Kalaupun masih ada yang menyembah Tuhan, setan memiliki strategi nomor sembilan. Liturgi itu hanya sebuah seremoni saja. Jadi kalaupun ada yang masih ke gereja, tetapi penyembahannya itu dibelokkan kepada dirinya sendiri. Maka setan menyerang pada liturgi gereja katolik. Justru karena liturgi gereja katolik merupakan penyembahan kepada Allah yang benar. Penyembahan yang sejati kepada Allah terjadi dalam liturgi, terutama dalam sakramen ekaristi. Kalaupun orang masih katolik, kalaupun orang masih nyembah Kristus, kalaupun orang masih anggota gereja, liturginya dibelokkan supaya tidak nyembah Allah lagi, tapi memuja diri sendiri. Dan pemujaan manusia itu berarti merupakan peribadatan yang narsis. Narsisistik. Anda lihat seperti ini. Ini liturgi katolik. Ini terjadi dalam misa seperti itu. Drama-drama enggak jelas naik ke atas altar di mana penyembahan yang sejati seharusnya terjadi, tetapi seperti pentas drama seperti itu. Anda lihat. Ini katolik. Pasturnya malah menggunakan pakaian badut seperti itu. Anda lihat. Antara mau ketawa atau sedih. Uskup. Lalu coba lihat. Dalam liturgi, dalam peribadatan seperti itu. Atau ini begini. Lucu-lucuan memang lucu. Ini kan lucu-lucuan drama. Anda boleh menganggapnya itu lucu. Dan memang lucu seperti itu. Tetapi ketika itu terjadi dalam liturgi, sesungguhnya ini menggeser penyembahan kepada Allah, lalu menjadikan itu penyembahan kepada diri manusia. Anda lihat. Ini lucu. Pasturnya akan ditepukin orang. Orang senang. Ibadat. Happy. Menarik. Tapi apakah itu penyembahan yang sejati kepada Allah? Pasti bukan. Atau seperti ini. Misal dengan... Bukankah seperti itu menarik kaum muda, Rema? Ya boleh jadi menarik kaum muda. Lalu masalahnya apa kalau menarik kaum muda? Musik rock juga menarik kaum muda, bukan? Apa maksudnya? Apa gunanya menarik kaum muda? Tetapi bukan pada penyembahan yang sejati. Tentu bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan sakramen suci, ya kan? Nah itu makanya liturgi hanya seremoni sehingga hal-hal seperti ini lalu menjadi banal dan menjadi biasa. Lalu ini bahkan seorang uskup. Anda lihat ini nanti ada main-mainnya di depan altar seperti itu. Itu menarik, Romo. Membuat orang antusias masuk gereja. Lalu apa gunanya seperti itu? Nonton bola juga orang antusias, kan? Bukan soal antusiasme. Tapi soal penyembahan yang benar kepada Allah. Anda bisa lihat ada banyak contoh sekali mengenai itu. Liturgical abuse yang luar biasa berat terjadi dalam gereja kita. Yang sesungguhnya ini cara-cara yang dipakai setan untuk membelokkan ini tadi ya. Supaya penyembahannya itu bukan kepada Allah, tapi kepada dirinya sendiri. Nah, Anda mulai mengerti bahwa penyerangan terhadap liturgi, pelanggaran terhadap liturgi, liturgi yang ngawur, yang menganggap liturgi hanya sebuah seremoni, itu merupakan kamuflas sekuasa gelap yang ingin mengambil berkat-berkat rohani dari kita.